Halo guys, kita bertemu lagi dalam sesi perkongsian, kesa-kesa kehidupan. Terima kasih di atas sokongan korang, karena dengan sokongan korang guys, saya boleh terus bercerita. Oke guys, kalau korang ada mengikuti kesa seram saya yang ke-10, disembunyikan bunian, dan pakcik yang menceritakan kesa itu ada berkongsi satu lagi cerita tentang alam bunian ini. Kesa dia seperti ini, ini adalah sebuah kesa keluarga Chandra Wijoyo, kita panggil dia sebagai Chandra saja. Si Chandra ini guys, ada seorang istri dan dua orang anak. Anak pertama dia ialah laki-laki dan berumur lebih kurang 17 tahun dan masih bersekolah di sekolah menengah lah. Anak kedua dia pula seorang perempuan dan berumur lebih kurang 12 tahun begitulah. Si Chandra ini dahulunya pernah bekerja di sebuah kilang. Oleh karena ada pengurangan pekerja di ketika itu, maka dia terpaksa diberhentikanlah. Dan bermula daripada itu, dia mencari apa saja pekerjaan untuk menampung keluarga beliau. Dan kebetulan guys, di kampung itu ada seseorang yang menawarkan beliau kerja untuk membersihkan kebun. Si Chandra ini bersetuju, tetapi dia mau pergi tengok-tengok juga itu keadaan kebun macam mana kan. Sebab dia mau menganggarkan itu harga pajak bah. Setelah tuan tanah itu bagitahu kedudukan kebun itu, maka si Chandra ini pun pergilah di lokasi yang dikatakan tadi. Jarak kebun tuan tanah ini dari kampung si Chandra boleh tahan jauh juga. Lebih kurang dalam 10 km begitulah. Si Chandra ini hanya menggunakan mesikal saja untuk pergi ke tempat itu. Sebenarnya dia ini ada sebuah moto, tetapi moto beliau ini kan dia bagi anak dia pakai untuk kegunaan pergi dan balik daripada sekolah lah. Sampai saja si Chandra di kebun itu, dia perhatikan persekitaran kawasan itu agak sunyi juga. Walaupun kebunnya berhampiran ataupun di tepi jalan kampung. Nah, tetapi tidak ada rumah penduduk-penduduk kampung yang berhampiran di situ. Cuma di belakang kebun tuan tanah tadi kan ada sebuah rumah yang kecil lah. Dia kurang pasti cuma ada rumah itu ada penghuni ataupun tidak. Kalau di tengok-tengok kebun ini tidaklah besar sangat. Dan samak-samun yang ada di situ pun tidaklah susah untuk dibersihkan. Ditambah pula pesan daripada tuan tanah itu, pokok-pokok yang besar tidak perlu lagi tebang. Jadi dia berkira-kira kan dia boleh siap dalam satu minggu begitulah, paling lama. Cuma yang menjadi masalah si Chandra ini kan, ialah perjalanan pergi dan balik dia untuk pergi ke kebun itulah. Sebab jarak kebun itu terlampau jauh. Jadi mungkin dia akan merasa penat untuk mengaik bersikal kan. Jadi dalam kepala ini berpikir, bagus dia menginap di kebun itu. Lagipun bukannya lama, lebih kurang satu minggu sih ya kan. Jadi dia mungkin boleh menginap di kebun itu, dia boleh bikin kema-kema lah. Ataupun penuh-punuh kecil lah dengan bahan-bahan yang ada di situ. Nah itu dalam pikiran si Chandra ini lah. Jadi dia pun balik waktu itu. Dia maklumkan kepada tuan tanah tentang harga pajak yang dia sudah kira-kira itulah. Selepas itu dia balik di rumah dia, dia maklumkan kepada ada bini-bini. Yang hasrat dia untuk menginap di kebun tadilah. Istri si Chandra ini tidak menjadi hal pun bagi dia. Jadi dia siapkanlah barang-barang keperluan untuk si Chandra ini menginap lebih kurang satu minggu di situ. Keesokan harinya, awal-awal pagi lagi selepas sarapan pagi, si Chandra ini berkayu lah menuju di kebun tadilah. Sampai saya di kebun dia mulakan lah kerja pembersihan gitu lah. Kira-kira lebih kurang hampir tengah hari begitu. Diketika si Chandra ini untuk berehat lah. Dia mau berehat. Dia didatangi oleh tiga orang. Dalam pemerhatian si Chandra ini kan, dia ada macam sebuah keluarga lah. Suami, istri. Usia dia lebih kurang lima puluhan. Dan seorang remaja lelaki. Lelaki yang berusia ini memperkenalkan diri dia sebagai Wak Karyo. Dan mereka ini sebenarnya tinggal di rumah di belakang kebun itu yang disangka tadi oleh si Chandra ini kan macam tidak ada penghuni kan. Rupanya Wak Karyo tinggal di situ. Dan mereka datang pada tengah hari itu sebenarnya untuk mengantar makanan tengah hari kepada si Chandra. Si Chandra ini ada hairan juga kan. Sebab dia tidak kenal pun Wak Karyo ini. Kenapa dia tiba-tiba bintar makanan kan. Menurut Wak Karyo ini guys. Sebenarnya mereka ini merasa senang dengan kehadiran si Chandra di situ. Yang membersihkan kawasan itulah. Dia bilang Wak Karyo ini setelah bertahun-tahun. Ada juga yang membersihkan kawasan itu dunia. Jadi dia pun mengantar makanan itu sebagai tanda terima kasih lah. Dia bilang begitu lah. Setelah beberapa lama mereka bersembang ataupun berbual. Dan si Chandra ini pun sudah makan makanan yang diantar oleh Wak Karyo tadi. Si Chandra pun meminta keizinan kepada Wak Karyo ini untuk meneruskan deminya kerja. Pembersihan itulah. Sementara Wak Karyo ini pun satu keluarga balik di rumah mereka. Di sebelah petangnya pula. Selepas si Chandra ini selesai bekerja. Dia memulakanlah kerja dia untuk membuat tempat menginap dia malam itulah. Tiba-tiba guys datang ini keluarga Wak Karyo bertanyakan apa yang sedang dia dibuat. Jadi si Chandra ini beritahu lah dia sedang buat tempat dia menginap malam itulah. Wak Karyo ini mempersilahkan si Chandra ini agar dia boleh menginap di rumah dia orang lah. Tapi dengan baik si Chandra ini menolak karena dia tidak mau menyusahkan keluarga Pak Karyo ini. Cumanya diminta pertolongan agar dia dapat menumpang mandi di rumah Wak Karyo ini. Dengan senang hati si Wak Karyo ini menjemputlah si Chandra agar dia boleh menumpang mandi di rumah dia. Setelah selesai mandi nih guys, ketika si Chandra ingin balik di kebun itu, istri si Wak Karyo ini telah membekalkan dia makan malam waktu itu. Tanpa tidak dapat menolakkan, jadi si Chandra ini pun menerima makanan itu dengan ucapan terima kasih lah. Jadi si Chandra pun balik di kebun itu dan meneruskan kerja dia untuk membuat dia punya tempat menginap malam itu. Dipendekkan cerita, kebaikan Wak Karyo dengan mengantar sarapan, makan tengah hari, makan malam, dan menumpangkan si Chandra ini mandi di rumah dia, berlangsung sepanjang si Chandra berada di situlah. Sehinggalah pada hari terakhir si Chandra ini bekerja di kebun itu. Di hari terakhir si Chandra ini bekerja di situ guys, keluarga Wak Karyo ini datang di kebun itulah. Mereka ini bersembang-sembang dan mengatakan mungkin itu adalah kali terakhir mereka berjumpa. Sebelum mereka ini berpisah, istri Wak Karyo ini kan menghadiahkan si Chandra ini sebungkus hadiah lah. Hadiah itu dibungkus dalam kain kuning dan agak berat lah. Si Chandra tidak bertanyakan juga apa isi di dalam itu kan. Dia cuma ucapkan terima kasih dan semoga mereka ini boleh berjumpa lagi lah. Setelah si Chandra ini memaklumkan kepada Tuan Tanah itu tentang kerja pembersihan yang dia sudah selesai, dia pun balik lah di rumah. Sampai di rumah ini dia ceritakan lah apa yang berlaku selama dia berada di kebun itulah. Dan dia ceritakan juga itu hadiah yang diberi oleh istri Wak Karyo kan. Dan apabila dibuka hadiah ini guys, istri si Chandra ini kan terkejut juga sebab hadiah yang dibagi itu ialah sebuah lesung batu. Karena dalam pikiran si Bini si Chandra ini kan, dia orang ini memang ada lesung batu pun. Kenapa? Karena bagi hadiah lesung batu kan. Tapi si Chandra bilang terima saja karena itu adalah hadiah. Bila Bini si Chandra ini mau simpan itu lesung batu kan di dapur, bersebelahan dengan lesung batu yang mereka ada itu, tiba-tiba guys, dia tengok lesung batu diorang ini kan pecah bah. Lesung batu yang mereka sedia ada itu kan pecah. Bebelah dua lah. Dia haran juga. Dia kasih tau lah dia punya lakikan si Chandra ini. Tadi pagi dia bilang, masih oke nih lesung batu dia bilang. Kenapa tiba-tiba pula dia pecah sekarang dia bilang. Dengan pikiran yang positif ini, si Chandra bilang kan tidak apalah dia bilang kan. Yang penting ada juga lesung batu yang baru kan. Satu hari itu, istri si Chandra ini teringin membuat rojak. Dan dia gunakanlah lesung itu untuk menemukan bahan-bahan dia lah kan. Dan di ketika mereka satu keluarga ini makan rojak itu, si Chandra ini kan terasa ada pelik sedikit. Sebab, rasa rojak dia ini kan lain daripada yang lain. Rojak istri dia ini memang sedap. Tapi dia bilang kan, tidak sesedap yang dia makan hari itu. Bila ditanya anak-anak si Chandra ini kan, dia orang pun bilang begitu. Rasa rojak ini lain daripada yang lain. Dia orang ini pun berpikiran mungkin disebabkan oleh lesung batu itulah. Jadi, disebabkan rasa rojak itu yang lain daripada yang lain, si Chandra ini mencadangkan agar istri dia membuka sebuah warung rojak lah. Setelah dipujuk oleh anak-anak si Chandra ini kan, istri si Chandra pun bersetujulah untuk membuka sebuah warung rojak. Dengan berbekalkan uang hasil daripada pembersihan kabun itu, jadi si Chandra pun membikinlah sebuah warung kecil di depan rumah dia orang lah. Dipindikan cerita, selepas beberapa hari mereka berjualan rojak itu, ternyata benar, memang ramai pelanggan yang datang. Pelanggan-pelanggan ini bukan saja daripada kampung itu, tapi daripada luar kampung pun datang membeli rojak istri si Chandra ini. Selepas beberapa minggu mereka berjualan rojak ini, tiba-tiba pada suatu petang datang tiga orang di warung istri si Chandra ini lah. Dan tiga orang ini memang dikenal oleh si Chandra, yaitu Wak Karyo dan keluarga dela. Dia persilahkanlah Wak Karyo itu duduk dan makan di situ. Dia bilang si Chandra ini kan, inilah masa dia untuk membalas budi Wak Karyo selama ada di kebun itulah. Wak Karyo ini tanya juga, macam mana pernegaan rojak yang diorang sedang jalankan itulah. Si Chandra ini bilang kan, ini mungkin berkat daripada lesung batu yang dihadiahkan oleh Wak Karyo itu, maka ramai pelanggan yang datang. Wak Karyo ini cakap kan, bukan disebabkan oleh lesung batu itu sebenarnya, tetapi rezeki yang telah diberikan oleh Tuhan. Dan lesung batu itu sebenarnya adalah perantara sahaja. Itu cakap si Wak Karyo lah. Setelah beberapa lama mereka bersempang di situ, Wak Karyo ini pun memohon untuk baliklah. Setelah seminggu selepas kedatangan Wak Karyo di warung istri si Chandra ini, si Chandra pun menyarankan kepada istri dia agar mereka pula yang melawat di rumah si Wak Karyo ini dengan tujuan untuk mengiratkan si Latur Rahim lah. Dan pada satu hari itu di ujung minggu, di ketika tidak bersekolah anak Dini kan, itulah kesempatan dia menggunakan motosikal itulah. Maka pergilah si Chandra dengan istri Dini di kebun di tempat dia bekerja dulu. Sampai saya di kebun ini, si Chandra dan istri Dini pun pergi lah di rumah itu. Tetapi anehnya guys, tidak ada rumah pun di situ. Bahkan bekas tepak perumahan pun tidak ada. Cuma semak-semak samun lah. Dengan rasa yang hairan ini, si Chandra pun bawa lah istri dia balik. dan ketika dia memandu motosikal itu, meninggalkan kawasan itu kan, si Chandra yang nampak di seg merah ataupun cermin pandang belakang itu kan, ada keluarga si Wak Karyo itu sedang melambai-lambai macam mengucap selamat jalan. tetapi Wak Karyo waktu itu tidak berani mau tengok di belakang. Tapi dalam pikirannya kan, dia tahu bahwa keluarga itu bukanlah dari golongan manusia. Tetapi, golongan jin menunggu di kawasan itu. Selepas saya kedatangan si Chandra di tempat Wak Karyo hari itu, pelanggan di warung istri si Chandra ini masih ada ramai pelanggan, tapi tidaklah seramai yang yang dulu lah. Mereka ini ada minta juga nasihat dan pendapat daripada ustadz yang ada di situlah. Dan ustadz ini bagi tahu berkemungkinan pelanggan dia yang ramai sebelum ini bukanlah daripada golongan manusia. mungkin daripada golongan jin lah. Walau bagaimanapun guys, menurut pacik yang menceritakan kisah ini, pernikahan rojak keluarga si Chandra ini masih lagi berlangsung. Dan lesung itu pun masih juga digunakan. Cumannya pelanggan yang tadi itulah tidak seramai yang yang dulu. Oke guys, itu adalah sedikit kisah tentang keluarga si Chandra. korang nilai sinri cerita ini. Dan semoga kita berjumpa lagi di next episode. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.